Bagi itu membutuhkan energi, kalori, protein, karbohidrat, protein, lemak, kemudian vitamin, mineral, itu secara biologis. Itu yang bisa digantikan oleh makanan lain, pengganti masak. Tetapi secara saja psikologis, secara biologis, secara imunologi. Ini kalau kita buktikan dengan melihat hasil riset, memang bayi yang mendapat kesempatan inisiasi menyusu di 60 menit di dada ibu, dia 8 kali lebih sukses menyusu dibanding bayi yang tidak pernah IMD. Karena dia tahu caranya, dia cari sendiri. Tapi di Indonesia IMD ini masih kurang sekali angkanya. Walaupun bervariasi dari tiap provinsi, dan kalau Bali, kalau bisa lihat cukup bagus ya. Bali ini istatistik, Bali memang bagus. Satu, Jogja, nomor dua, Bali. Tapi tadi kita pertanyakan apakah kualitas IMD-nya benar-benar bisa membuat si bayi ini menjadi penyerang aman. IMD itu dialami bayi dalam sembilan tahap, dan masing-masing tahap dia memang perlu melakukannya secara berurutan. Tahap pertama baru lahir dia nangis. Kemudian baru ditenangkan setelah nempel di dada ibu. Kemudian dia akan mulai mencari tahu dia mau pergi ke arah mana. Semua bayi bisa. Kenapa dia harus jilat-jilat? Karena dia harus mengambil bakteri di kulit ini. Kenapa bakteri itu harus diambil? Karena usus bayi pada saat lahir, dia harus diisi oleh bakteri bayi. Supaya bisa melawan agen penyakit yang datang di kulit ini. Ini yang tidak mungkin diambil alih oleh misalnya bayi lahir, kita tidak kasih asih, tapi langsung dikasih botol dulu. Jauh lebih repat kalau kita kasih susu botol. Secara psikologis, kalau kita lihat, tidak ada yang menangis bayi sambil marah-marah. Ibu itu pasti akan sambil memberikan stimulasi yang baik. Mengajarkan kata-katanya, kata-kata yang baik. Sehingga bayi itu belajar harus baik. Tadi yang belum sempat disampaikan adalah, di dalam masing itu juga ada fotomen RNA. Namanya mRNA, microRNA. Itu yang yang membuat. Bayi itu bisa mewarnasi kecepatan orang. Mewarnasi periak itu karena dia melupakannya. Mencari ibu susu itu ada kan. Mungkin di agama ini juga. Kalau mau laksuin, ibu ini harus jelas dulu. Ini siapa? Kan tidak bisa nyesunan. Kita kasih barang ibu, anak tadi. Ternyata ada fotonan DNA. Ini orang. Mulai kita minimalkan mitos-mitos seperti ini. Asing itu, baik diberikan antara 0 sampai dia 2 tahun atau lagi. Kapan menyapihnya? Kalau bayi sudah ingin disapih. Jadi biarkan bayi itu mengilih kapan dia mandiri lepas tanpa asing ibu. Kita istilahnya adalah winning with love. Ibu bisa menyiapkan bayi. Misalnya kalau sudah umur 2 tahun, mulai di-sounding. Diajarkan minum dari gelas. Yusmin hanya pada saat mau tidur. Jadi dia akan pisah itu dengan sendirinya. Secara alami. Sukarela. Sukarela. Sukarela.